Oke ini adalah jenis kapal traw yang beroperasi di laut yang sanggup berampih 250 mil dari bibir pantai yang berasal dari Rusia kata trawi atau apa sih kata trawi sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Perancis yaitu adalah trawler atau trailik bahasa Inggris mempunyai arti yang bersama dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang dikatakan tarik bukan tarik ataupun mengelilingi seraya menarik ada yang juga yang mendapatkan trawi ini dengan jaring tarik tapi karena hampir semua jaring dalam operasi yang mengalami pelakuan tarik ataupun ditarik bahkan selama belum ada tentuan resmi mengenai peristilahan tersebut dari orang maka yang digunakan kata traw saja dari kata traw itu lahir dan kata trawling yang berhenti kerja melakukan operasi penangkapan ikan di laut makanya indis perangkapan ini sering disebut dengan bukan ataupun jaring traw atau trawler jadi apa trawler ini maksudnya adalah jaring yang jaring kantong ya untuk kantong yang mencari di belakang kapal dalam keadaan berjalan menelusui menelusui permukaan dasar perair khususnya untuk menangkap ikan udang dan jenis dimersal ataupun ikan lainnya jaring ini juga ada yang menyangkut sebagai jaring tarik dasar seter taural adalah out the taural yang cara mengoperasionalnya atau penurunan dan pengangkatannya jaring dilakukan dari bagian belakang kulitan kapal atau orang lebih demikian penangkapan dengan sistem traw ini dapat digunakan baik satu jaring atau lebih di sini saya akan menceritakan sedikit sejarah traw ya yang traw selanjutnya disingkat dengan traw ini mengalami perkembangan yang yang sangat pesat khususnya juga di Indonesia sejak awal belita kita tahu sebenarnya sudah lama dikenal di Indonesia sejak sebelum perang dunia kedua walaupun masih dalam bentuk tingkat percobaan percobaan sempat terhenti akibat pecah perang dunia kedua dan baru dilanjutkan sesudah tahun lima puluhan atau setelah periode proklamasi kemerdekaan penggunaan jaring traw ini dalam singkat percobaan ini semua dipelopori oleh yayasan perikanan laut suatu unit pelaksanaan kerja di bawah naungan ataupun jawaban jawatan perikanan pusat waktu itu ya pada waktu itu percobaan ini semula dilakukan oleh YPL Makassar pada tahun 1952 kemudian dilanjutkan oleh YPL Surabaya menurut sejarah asal mulut traw ini dari laut tengah dan pada abad ke-16 dimasukkan oleh Inggris, Belanda, Perancis, Jerman dan negara Eropa lainnya bentuk traw waktu itu bukanlah seperti bentuk traw yang dipakai sekarang ya yang mana sesuai dengan perkembangan telah banyak mengalami perubahan-perubahan tapi semacam traw yang dalam bahasa Belanda itu disebut scrollnet kalau nggak salah prospektif alat tangkap ini perkembangan teknologi menyebabkan kemajuan-kemajuan pada main main gear auxiliary gear dan equipment lainnya perdeteksian letak jaring dalam air sehubungan depth swimming layer pada ikan horizontal dan vertikal opening dari mulut jaring estimate cut yang berada pada court end sehubungan dengan pertambahan beban tarik pada wind sudut tali kekang pada outer board sehubungan dengan attack angle berbandingan panjang lebar dari otoboard dan lain-lain pelengkapannya demikian pula fishing ability dari beberapa traw yang beroperasi di berbagai perairan di tanah air double ring stream traw yang beroperasi di perairan kalimantan contohnya ya dan sebagainya kita tahu kapal panas ini dibuat kalau nggak salah oleh perusahaan Turki ya perusahaan Turki yang dipesan langsung oleh Rusia jadi alat konstruksi-konstruksi yang terbaru ini memang memodifikasi dengan perambahan alat yang sangat canggih jika kita melihat berdasarkan letak menggunakan suatu penarikan jaring yang dilakukan di kapal kita mengenai adanya setel traw di mana jaring ditarik dari bulitan dalam segi operasionalnya dimana banyak kapal traw yang menggunakan cara ini manapun karakteristik dari sistem setelan traw di antara lainnya itu setelan traw tidak beberapa berpengaruhi oleh angin dan gelombang dalam pelepasan jaring tidak memperlukan memutar letak kapal wap berada pada lurus dari saluan bulitan sehingga tenaga traw yang dapat menghasilkan daya guna maksimal sehingga pekerjaan melepas menarik dari jaring menurunkan waktu yang lebih sedikit yang berarti waktu untuk jaring berada di dalam air saat pengoperasian jaring trawing pada sistem traw terpilihara dari dan pengaruh angin dan dari gelombang dengan demikian dalam coca buruk sekalipun operasi masih dapat dilakukan dengan mudah perkataan lain posisi jaring sehubungan dengan gerakan kapal lebih mudah diduga kita sendiri dapat melihat bagaimana hasilnya pada tangkan panikan traw ini ya jadi kalau misalnya pengoperasian jaring ini biasanya mereka menarik jaring ini kurang lebih 3-4 jam menarikkan nah baru nanti jaring diangkat apabila ikan sudah memenuhi pada karena memang sistem radar mereka sangat canggih jadi sebelum melepaskan jaring ikan di bawah laut itu memang sudah banyak begitu ya guys nah yang bahayanya memang di wilayah ada memang sisi negatif teraw ini bahwasanya kalau di Indonesia ini sebenarnya bukan harimau ini dilarang kenapa karena jaring ini banyak merusak di dalam sistem lingkungan ya banyak merusak terumbu-terumbu karang khususnya yang ada di bawah perairan karena dia mengeruk sampai dasar nah itu kenapa di Indonesia sebenarnya sangat dilarang ya sebenarnya ikan ini apalagi kalau mereka menangkap ikan di wilayah zona zona ekonomi eksklusif kita maka yang rugi adalah wilayah ataupun wilayah laut di Indonesia kita sendiri yang rugi karena mereka menangkap di wilayah zona ekonomi kita dan perlu kita ketahui bahwasanya rata-rata di laut lepas karena kita di hapit oleh benua Asia dua benua Asia ikan dan benua Asia dan satu benua Australia selain itu juga kita dikeliling lautan besar seperti Lautan Pasifik dan juga Lautan Samudera India maka potensi-potensi hasil daripada ikan laut kita memang sangat besar untuk pengawasan dan pertahanan pertahanan kita perlunya kita memenuhi standar daripada pertahanan pertahanan yang memang wajib dilakukan guna melindungi wilayah kedaulatan kita ya itu yang pertama yang kedua ya daripada nilai-nilai zona-zona ekonomi kita ya ya di wilayah laut zona ekonomi kita kita tahu wilayah kontinen dari wilayah zona ekonomi kita itu ya sekurang lebih 200 mil dari dari garis pantai ataupun dari garis pulau terluar jadi 200 mil kadang-kadang kita gak bisa memantau karena memang dari pulau terluar pun kalau kita dari pulau itu jarak pandang kita itu hanya sebatas 10 mil, 8 mil 8 mil sampai 10 mil kita dari jarak jarak itu sudah tidak bisa lagi melihat wilayah-wilayah kapal makanya perlunya kayak penjagaan ketat wilayah pertahanan yang bagus untuk menjaga laut-laut kita sebenarnya nah jadi wilayah dan jadi hasil tangkapan yang menjadi tujuan penangkapan pada hutan terlalu ini adalah ikan-ikan dasar sebenarnya ataupun ikan demerselfis masuk juga jenis-jenis udang skrip dan juga jenis-jenis kerang dikatakan untuk perairan laut jawa komposisi ikat antara lain terdiri dari jenis ikan patai kunir, api manyung, uti, ngangas, bawar, kulam, agero, batik, banyalah cumi, piting, rajungan, cucu dan sebagainya kalau di Indonesia sendiri biasanya wilayah daerah penangkapan itu itu di dalam alat penangkapan itu memiliki sasar fishing ground antara lain sebaik berikut dasar fishing ground itu terdiri dari pasir lumpur ataupun campuran pasir dan lumpur kecepatan arus pada mat tidak besar di bawah tiga kunur juga kecepatan arus pasang tidak seberapa besar terus kondisi cuaca juga kalau bisa ya agak bagus untuk memungkinkan keamanan ya sewaktu kita mengoperasikan alat ini jadi hal-hal bantu daripada penangkapan cara sistem penangkapan ini padahal kapal kapal trail ini digerakkan oleh diesel ataupun steam kapal lengkapi dengan trail wind sebagai tenaga penggera pada yang menggunakan sistem engineering bagi steam trail dan ada pula yang memakai motor bagi diesel trail wind yang dihubungkan dengan warp untuk motor panjang warp dipasang brake tuh coba jadi biasanya lama penarikan ini ini lumayan lama ya sebenarnya penarikan ini jadi proses penarik ini biasanya memakan waktu di deck itu screw semua itu biasanya memakan waktu 3-4 jam dan kadang-kadang kalah hanya memblokkan waktu 1-2 jam karena memang jaring ini sangat panjang saya lihat pada tangkapan peningkat ini ya itu kenapa tangkapan ini sangat berbahaya sekali apabila beroperasi di wilayah zona ekonomi eksklusif kita karena ikon akan memutuskan burungi ya pastinya kena ikon akan memutuskan burungi ya pastinya wah biasanya hasil tangkapan nya ya guys sekali tangkap ini mereka sekali tangkap ini kurang lebih 300 ton 400 ton itu sekali operasional karena memuatan kapal mereka ini sekitar mungkin bisa mencapai 5000 ton terbaikin aja di dalam kapal ini ada memang tugas-betugas kru itu yang siap di bawah kapal itu yang memang siap membersihkan daripada tangkapan hari ini yang sudah didapat jadi ikan langsung dipotong terus dimasukkan ke dalam pengemasan jadi memang ikan-ikan ini nanti langsung dikemas dan dimasukkan ke dalam pendingin luar biasa ya tanggapan ikan yang bahaya dan dampaknya yang sangat berbahaya terima kasih yang bagi lainnya yang menggunakan hal-hal tradisional yang kaya kalah saing yang kedua merusak daripada lingkungan rabbi itu karena dia banyak merusak dari terumbu-terumbu karang yang ada di bawah laut pastinya itu sekali lagi saya kasih perhatian bahwa traw adalah alat tangkap ikan yang terbuat dari jaring berbentuk rucut dengan salah satu ujung terbuka lebar dengan sebalik mulut dan semakin mengecil ujung yang lain sebagai kantong yang didapat dibuka ataupun ditutup jadi secara hukum alat tangkap traw telah dilarang sejak tahun 1985 melalui kepres nomor 39 tahun 1980 tentang penghapusan jaring traw aturan tersebut timbul setelah berbagai konflik besar antara nelayan kecil dan nelayan kapal traw jadi penggunaan alat traw ini dapat berusaha lingkungan laut atau sumber daya laut karena penangkapan ikan dilakukan dengan tidak memperhatikan aspek lingkungan itu kenapa saya bilang sangat berbahaya jadi penggunaan ikan pukat traw ini seperti pukat harlah pukat harik itu telah mengakibatkan menurunnya sebuah daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sebuah daya ikan karena itu perlu dipandang perlu untuk dilakukan pelarangan penggunaan alat penangkapan ini karena sangat mengganggu ataupun merusak lingkungan kalau yang sepertinya pakai jaring panci itu memang sangat dianjurkan yang ramah lingkungan itu seperti pancing lawai jaring hingsan dan buka cincin itu memang boleh di Indonesia karena itu memang sangat ramah-ramah lingkungan jadi itulah penjelasan saya tentang malah tangkap pukat traw ini mudah-mudahan bisa nampak suatu luasan teman-teman sekalian khususnya di wilayah perairan ataupun lain yang ada di wilayah Indonesia luar biasa hasilnya guys menonton oke guys cukup sekian video dari saya lain saya ucapkan terima kasih sudah menonton Assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih